Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalilah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiru Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min sayiatina a'malina Mayyahdillahu falamudillala Wa mayyudlil falahadiyala Ashadu ala illaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmai Amma ba'du Yang terhormat Pengurus Pusat PKRI Yang kami hormati Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah Pengurus PGRI Kabupaten Banyumas Pengurus cabang PGRI Lumbir Pengurus ranting PGRI Sekabupaten Banyumas Serta sahabat ngaji yang berbahagia Puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmatnya Sehingga pada hari ini Kita dapat mengikuti Kegiatan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas Salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Salallahu alihi wa salam Mudah-mudahan Kita semua Termasuk ke dalam golongan umatnya Yang mendapatkan syafaat Di yaumil akhir Amin amin ya robbal alamin Sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas Yang berbahagia Kita menjadi umat manusia Yang beriman dan bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alangkah baiknya Untuk selalu berkomitmen Berbuat baik Dimanapun dan dalam kondisi apapun Lantas Apa saja yang harus kita lakukan Agar kita terbiasa berbuat baik Marilah kita simak penjelasan Tentang membiasakan berbuat baik Bersama guru kita Ustadz Hamidin SPDI Guru PAI dari SD Negeri 2 Dermaci For Wilcam Gindi Klumbir Kepada Ustadz Hamidin SPDI Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nastanginu wa nastaghfiruh Fa na'udzubillahimusyuri ankhusina Wa mincahiati a'amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Pemirsa yang dirahmati Allah Kita dalam kesaharian Sering mendengar ungkapan Kecil-kecil Pada akhirnya akan menjadi besar Atau sering kita mendengar ungkapan Sesuatu yang besar Tidak mesti lahir dari sesuatu yang besar Pasir misalnya Dari butiran-butiran Yang sangat kecil Yang pada akhirnya juga akan menjadi Tumpukan pasir Atau bahkan Yang lebih luas Akan menjadi sebuah padang pasir Begitu pula Dalam praktek hidupan kita sehari-hari Kita kadang Menyamalaikan perbuatan baik Yang kita anggap kecil Pemirsa pernah melihat bagaimana Segelas air putih Ketika disandingkan dengan Minuman-minuman yang mewah lainnya Maka akan tampak tidak berguna Akan tetapi Ketika segelas air putih itu Kita berikan kepada orang yang kehausan Di perjalanan Di tengah kerik matahari Maka itu akan menjadi sangat berhasil Perbuatan yang kita anggap sepele Atau mungkin tidak berarti Atau mungkin tidak berarti Ketika kita lakukan Berulang-ulang Maka akan berakumulasi Menjadi suatu yang besar Menyihirkan duri dengan jalan Kalau tidak kita lakukan Bisa jadi ada orang yang terluka Atau sebaliknya Ketika kita terbiasa Mengguncing Atau menghibah Yang dalam Kebiasaan kita adalah Suatu yang lumrah Tetapi ketika dilakukan Dengan berulang-ulang Maka Itu akan berdampak negatif Yang sangat kuas Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Quran surat Az-Zal-Zalah ayat 7 Sampai dengan delapan Maka badan siapa Berbuat kebaikan Seberat Zara Maka dia akan melihat Balasannya Dan badan siapa Berbuat kejahatan Sebesar Zara Maka Dia akan melihat balasannya Dua ayat terakhir Dari surat Al-Zal-Zalah ini Adalah penutup Dari ayat-ayat sebelumnya Yang merupakan kesimpulan Bahwa Disitu terdapat Motivasi Atau dorongan Agar manusia Terlalu berbuat kebaikan Dan juga merupakan ancaman Agar manusia Tidak melakukan Perbuatan kejahatan Pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah S.A.W. Pernah mengingatkan Janganlah Sekali-kali Kamu meremehkan Halal yang kecil Termasuk di dalamnya adalah Ketika bertemu Dengan saudaramu Hanya dengan Bermuka manis Asyik itu Dalam kitab Adwa Al-Bayan Mengklasifikasikan Kebaikan ini Menjadi tiga level Yang pertama Ada level terendah Yaitu melakukan Perbuatan Atas dasar Melaksanakan Kewajiban saja Seperti halnya Membayar zakat Atau disini Bisa dikateriakan dengan Sedekah sunnah Yang hanya Sebiji kurma Kemudian yang kedua Adalah level tengah Atau level sedang Level ini adalah Melakukan Sebuah perbuatan yang baik Atas dasar Mengugurkan kewajiban Seperti halnya Ketika Kita bermoderasi Di dalam bersedekah Atau sekedarnya saja Di dalam kita memberi Kemudian yang ketiga Ada level tinggi Atau level atas Ini adalah Perbuatan baik Yang dilakukan oleh Seseorang Sedangkan dia sendiri Sangat membutuhkannya Seperti halnya Pernah terjadi Di zaman Rasulullah S.A.W Ketika kaum muhajirin Dan ansur Bagaimana Kaum ansur Memberikan fasilitas Kehidupan Kepada kaum muhajirin Ketika hijrah Dari Mekah Kemadina Pemirsa yang Diram itu Allah S.W.T Kita tentunya Berharap Apa yang kita Lakukan setiap hari Adalah Merupakan Sebuah Ibadah Meskipun Terkadang kita Anggap Itu adalah Suatu yang kecil Dalam suatu Riwayat Bagaimana Seorang Laki-laki Ketika berjalan Di tengah Padang Pasir Kemudian Dia kehausan Dia mencari Sumber air Dan menemukanlah Sebuah sumur Kemudian Dia mengambil Air itu Untuk diminumnya Dan kembali Ke atas Tetapi ketika Tiba di atas Dia melihat Ada seekor anjing Yang menjulurkan Lidahnya Dan memakan Tanah Basah Yang dianggap Nyamah Lelaki itu Berpikir Bahwa anjing itu Tengah kehausan Kemudian Dia Kembali lagi Ke sumur Dan mengambil Air dengan Sepatunya Naik Ke atas Dan Memberikan Air itu Kepada anjing Tersebut Allah Berterima kasih Terhadap Perbuatan orang Tersebut Dan Allah Memberinya Rahmat Kepada orang Tersebut Bahkan di Riwayat lain Allah Memasukkan Orang tersebut Kedalam surga Riwayat ini Berikan penasaran Kepada para sahabatnya Sehingga sahabat bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Apakah Kamu Beri makan Kepada binatang Itu Mendapatkan Pahala Rasulullah Menjawab Dengan tegas Bahwa Setiap Kerongkongan Yang basah Ada Pahala Intinya Bahwa Kita hidup Adalah bagaimana Kita berbuat baik Kepada siapapun Tidak hanya Kepada manusia Termasuk Kepada hewan Atau makhluk-makhluk lain Yang bernyawa Pemirsa yang Diramahatullah Kesimpulannya Bahwa Islam Mengajarkan Kepada kita Tentang bagaimana Kita berbuat baik Perbuatan Perbuatan yang Baik kita Lakukan Adalah Merubahkan Cermin Dari Hudi Bekerti Atau Akhlak Terhadap Pemanduknya Demikian Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Pemaparan dari Ustadz Hamidin SPDI Mudah-mudahan Kita semua Dapat mengambil Hikmah Dan termotivasi Untuk selalu Berbuat baik Dari awal Hingga akhir Apabila banyak Kekurangan Dan kehilafan Kami mohon Maaf yang Setulus-tulusnya Uzur maqola Walatan zurman qola Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh